Sejak diresmikan pada 2018 lalu, perlahan aktivitas nelayan di tempat pelelangan ikan, TPI Sabanar Lama Tanjung Selor Bulungan, mulai terjadi. Meski kegiatan tidak seperti TPI pada umumnya, nelayan yang datang hanya untuk bongkar muat ataupun transit. Fungsi pelelangan juga belum berjalan optimal. Kalau fasilitas, cuma di sini kita punya keluhan itu saja. Kalau untuk hanya keren, keren mini. Untuk turunkan barang ini ke kapal. Soalnya kalau pas air surut, kita harus menunggu dipasang. Karena tidak mungkin buru-buru ini, tidak bisa menahan berat-beratkan barang ini. Untuk harus diturunkan di kapal. Jadi kalau ada keren, mau air pasang, mau air kecil, tetap bisa diturunkan. Bupati Bulungan, Syarwani, saat meninjau langsung kondisi TPI Sabanar Lama, mengakui bahwa bangunan TPI masih belum sesuai standar. Seperti luas pelabuhan, tempat penyimpanan ikan atau cold storage, dan beberapa fasilitas pendukung lainnya. Ya tentu ada skala prioritas yang memang kita perlu tata dan kita perlu tingkatkan. Salah satunya adalah perpanjangan tempat kita berdiri hari ini, termasuk fasilitas alat-alat untuk pengangkat ya, dalam hal ini dalam bentuk keren, sehingga memudahkan dan mempercepat proses bongkaran, bongkar muat untuk ikan yang datang maupun yang menuju ke tarakan dari sini, dari Sabanar. Kalaupun Pemda belum bisa, ya tentu kita akan bangun komunikasi ya, dengan dunia swasta yang lain yang mungkin punya minat untuk berinvestasi. Karena kan pembangunan cold storage kan memang kita paham, tentu tidak sedikit modal yang dibutuhkan. Tentu juga ya dari kerjasama dengan pemerintah darah bisa kita bangun. Apalagi ketersediaan lahan di sini saya yakin masih bisa untuk skala pemenuhan di tingkat kabupaten, bahkan mungkin menampung yang dari Berau, dari Talisayan, bisa untuk transit dan bisa dikirim menuju ke tarakan. Ditambahkan Bupati, penertiban pelabuhan bongkar muat milik perorangan di sekitar TPI akan segera dilakukan, sehingga terpusat di satu kawasan dan mempermudah tata kelola. Bupati juga optimis dengan melengkapi sarana pendukung di TPI ini, maka akan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan kelautan. Ya, untuk saat ini, ini sudah berjalan sekitar 4 bulan untuk retribusi. Jadi memang untuk rata-rata per bulan itu sekitar 80-90 ton. Perkiranya itu, jadi ya mungkin untuk PAD-nya sekitar 10 jutaan. TPI sabanar lama berada di Mora Sungai Kayan yang secara geografis diuntungkan karena sebagai pintu akses menuju ke Tarakan dan Nunukan, sehingga pelaku usaha sektor perikanan yang datang ke TPI bahkan berasal dari luar Kaltara, seperti dari Kabupaten Berau, untuk transit dan menjual hasil perikanan hingga keluar bulungan. Begitu pula dengan pemasaran hasil perikanan nelayan bulungan setelah bongkar muat di TPI, selanjutnya dipasarkan hingga ke Samarinda maupun Balikpapan, Kalimantan Timur. Wirahma Junaidi dari Tanjung Selor melaporkan.